Intro Halo, hari ini kita menghadiri tradisi ada acara Serentau Kesepuhan di Sungsang Dan gimana aja kegiatannya? Tadi kita udah melihat acara tarian disana Ada tarian disana ada punta Dan heboh banget Mari kita saksikan Cisungsang adalah desa yang berada di kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten, Indonesia Cisungsang dikenal akan masyarakat adatnya yang masih teguh mempertahankan adat istiadat praislamnya Tidak seperti suku Badui, masyarakat adat Cisungsang relatif lebih terbuka dengan kemajuan teknologi Jika membahas tentang kebudayaan yang ada di Kabupaten Lebak Provinsi Banten Masyarakat tidak elok rasanya jika hanya membahas tentang Badui atau dikenal dengan masyarakat Kanekes Selain kelompok masyarakat adat Badui, Kabupaten Lebak juga memiliki kelompok masyarakat kesepuhan Salah satunya adalah masyarakat kesepuhan Cisungsang Yang berada di desa Cisungsang, kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Kampung Cisungsang terletak di tepi kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salat Di sini rumah-rumah tersusum rapi dengan tata letak kampung yang terbilang Seluruh atap rumah warga tampak menghitam dengan hiasan atap ijuk dari pohon aren Posisi rumah yang terletak di antara tebing-tebing yang tidak terlalu tinggi Memberikan kesan tersendiri akan asrinya kampung ini Warga kampung percaya bahwa Cisungsang didirikan oleh anak Prabu Siliwangi yang bernama Prabu Alang Sungsang Konon kata Cisungsang dibentuk dari dua suku kata Ci merupakan bentuk singkat dari kata air Dan, Sungsang, yang berlawanan atau berlawanan Dengan ini dapat diartikan bahwa Cisungsang merupakan air yang kembali ke hulu Layaknya masyarakat pada umumnya, kesepuhan Cisung, galakan pada pokan ataupun kerajaan Namun, kesepuhan Cisungsang adalah sebuah amanat dari para leluhur yang diturunkan secara turun-temurun dari silsilah keluarga Letak wilayah yang merupakan wilayah pegunungan Menjadikan masyarakat Cisungsang menjadi masyarakat yang agraris Dengan mengandalkan hidup dari bercocok tanam, terutama padi Selain itu, dari letak geografisnya yang langsung terhubung dengan Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Sukabumi Dapat dipastikan akulturasi tradisi Sunda dan Banten menyatu di sini Contoh sederhananya adalah dari bahasa yang digunakan sehari-hari Warga kesepuhan Cisungsang terbilang menggunakan bahasa Sunda yang sangat halus Layaknya masyarakat Sukabumi atau Cianjur pada umumnya Padahal daerah Banten bagian selatan terbilang lebih sering menggunakan bahasa Sunda yang kasar Kesepuhan Cisungsang punya tradisi baik yang perlu kita ketahui Yakni serentahun atau dikenal dengan upacara adat Tradisi ini telah dilakukan dari generasi kesetiap tahunnya yang dilakukan setelah musim panen tiba Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!